Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Oke, sahabat kebahagiaan, minggu-minggu ini Kevin akan masukkan ke dalam tema Egyptian series ya, sahabat kebahagiaan Jadi hal-hal yang berkaitan dari background, suara, dan lain sebagainya ini Kevin masukkan ke tema Egypt ya Karena Kevin akan melihat energi yang mungkin berkaitan dari keindahan, keajaiban, atau mungkin juga rahasia Tema kita hari ini tentang pesona sahabat kebahagiaan Bagaimana pesona kamu untuk minggu ini? Kita akan cek bersama-sama Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel Youtubenya Kevin Dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel Youtubenya Yang baru bergabung Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtubenya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Kevin ingatkan ini adalah bacaan general Yaitu energi banyak orang Terkadang bisa resonate dengan kamu Terkadang tidak sama sekali Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain Dan selalu ciptakan positif vibe dimanapun kalian berada Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya Kevin yakin dan Kevin percaya bahwa salam kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana Yang bisa menelah lagi tentang bacaan kartu tarot ini Oke Kita akan cek bersama-sama Bagaimana pesama bagaimana pesona kamu untuk minggu ini Ini adalah energi dari sahabat kebahagiaan ya Terhubung kepada ketujuh pancaran cakra tubuh kamu Bagaimana untuk energinya untuk sahabat kebahagiaan ya Kita akan cek bersama-sama Ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang terpancarkan dari energi kartu prism oracle Yang pertama Oke Ada energi Wow, energinya positif nih Yang pertama adalah energi kesadaran Berwarna putih Atau warna keabu-abuan Tapi abunya disini lebih ke warna silver ya Sahabat kebahagiaan Karena Kevin disini Warnanya ini adalah silver Kalau kita berkaitan dari kesadaran Kalau berkaitan dari energi pancaran cakra Sahabat kebahagiaan sudah berhasil Menuju level tertinggi Energi emosional manusia Yaitu kesadaran Energinya sekitar 700 sampai dengan 1000 skala Hokkien Dan sahabat kebahagiaan sudah mendekati itu Ada sesuatu hal yang kamu sadarkan Apa yang kamu sadari? Bahwa ketika sahabat kebahagiaan lebih mencintai diri sendiri Lebih merawat diri sendiri Menjaga ada apa yang ada di dalam batin kamu Dan meningkatkan sisi spiritual kamu Kesadaran ini akan menciptakan sebuah aura yang positif kepada sahabat kebahagiaan Auranya disini berwarna putih atau silver Kalau seseorang berwarna silver atau warna putih Ada selaput energi spiritual yang melindungi dan menaungi Munculnya sebuah kesadaran dari sahabat kebahagiaan ini Ternyata menciptakan energi yang cukup besar ya vibrasinya Baik kalau menyadari tentang sebuah hubungan Menyadari tentang sebuah situasi Atau mungkin juga menyadari tentang apa kamu memiliki arti dalam hidup ini Ketika seseorang menyadari tentang arti dalam kehidupan Menyadari tentang apa yang kamu lakukan Maka semuanya ini justru meningkatkan vibrasi kamu ke level tertinggi Yaitu pencerahan Dan Kevin melihat disini ada beberapa sahabat kebahagiaan yang mengalami Perjalanan spiritual yang cukup baik Atau mungkin juga spiritual awakening kamu Ini akan membuahkan hasil yang positif Kevin melihat disini untuk persona kamu ini justru ada di pancaran energi spiritual kamu Spiritual itu bukan hanya tentang ibadah kamu sama Tuhan ya Tapi bagaimana kamu menciptakan sebuah kesadaran di dalam diri Oke vibrasinya cukup gede nih Di energi pertama vibrasinya gede Artinya ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi ini Pertahankan selalu Agar apa? Agar sahabat kebahagiaan memiliki pancaran energi yang bisa dibagikan kepada sekeliling Sehingga sekeliling akan merasakan nyaman dengan sahabat kebahagiaan Tercerahkan karena sahabat kebahagiaan Mendapatkan jalan kebaikan karena sahabat kebahagiaan Karena energi kamu disini menginspirasi Oke energi pertama positif ya Lalu bagaimana persona kamu untuk minggu ini? Wow Ini juga positif lagi nih sahabat kebahagiaan Letaknya ada di cakra jantung Warnanya adalah hijau Tentang sebuah pergerakan Ada movement Sesuatu hal yang bergerak Apa yang bergerak disini? Yaitu kemajuan dari sisi perasaan sahabat kebahagiaan Kamu akan mendalami perasaan kamu Kamu akan menggunakan defense feminim kamu Sebagai seseorang yang melindungi sesuatu Untuk bergerak maju Ada energi positif untuk sahabat kebahagiaan Dan sebagian dari sahabat kebahagiaan yang pancaran energi Terutama cakra yang berwarna hijau disini yang cukup terang Kamu memiliki energi positif ya Sehingga lingkungan di sekitar kamu Ini akan jauh lebih bisa merasakan sebuah ketenangan Lalu untuk sahabat kebahagiaan yang pengen meditasi Yang minggu ini bagusnya meditasi dimana sih? Fokuskan ke cakra jantung kamu Dan cakra mahkota kamu Karena ini akan meningkatkan aura positif dari sahabat kebahagiaan Ketika kamu sudah fokus meditasi ke cakra jantung Dan cakra mahkota Pancaran kamu akan menyebar ke sekeliling Sehingga orang itu akan merasakan nyaman dengan sahabat kebahagiaan Karena ada cinta kasih Ada energi penyembuhan Dan orang yang tadinya itu sepaneng nih Awal-awal sepaneng Ketemu sahabat kebahagiaan tenang Karena energi kamu disini Bisa membuat orang itu bergerak untuk lebih tenang lagi Ada pengaruhnya ya sahabat kebahagiaan Oke Bagaimana pancaran pesonamu Untuk minggu ini selanjutnya Oke sahabat kebahagiaan Warnanya berwarna biru kelabu Namanya adalah sadness Sadness Oke Kesedihan Jangan sampai ya sahabat kebahagiaan Berada di kondisi sedih Karena berada di kondisi yang cukup baik Ada kesadaran Ada sebuah pergerakan Energi positif Namun di energi selanjutnya adalah Ada sesuatu hal yang membuat sahabat kebahagiaan Ini akan merasakan sebuah kesedihan Di minggu-minggu ini Entah kehilangan Entah kamu mungkin berada di Kondisi yang tidak memuaskan diri kamu Ini juga seketika Akan melunturkan Warna aura kamu Yang tadinya positif Ini langsung Kudam Kudar Dan Kevin Lihat disini Untuk energi kesedihan kamu ini Mungkin dialami Karena ketidakpuasan Karena sesuatu hal yang Merasa membuat sahabat kebahagiaan ini Kecewa berat Kalau kamu gak bisa mengandalkan Emosional disini Justru pancaran energi positifnya Kamu ini justru Akan turun Seketika Kalau misalnya kamu sedih boleh Tapi jangan berlarut-larut Maksimal 3 jam Sedih Itu paling maksimal 3 jam Setelah itu harus semangat lagi Agar apa Vibrasinya Sahabat kebahagiaan ini Tidak mempengaruhi orang lain Biar orang lain itu Gak ke distract Energi kamu Karena ini Sahabat kebahagiaan ini Vibrasinya itu lagi gede banget Bisa membuat orang ini Ke distract Kalau kamu sedih Mereka bisa Merasain kesedihan kamu Atau ke distract Energi negatif Dari sahabat kebahagiaan Lebih baik di minggu ini Ciptakan energi positif ya Biar yang lain itu Gak ke distract Sama energi negatif kamu Kalau misalnya kamu itu Posisinya lagi sedih Oke Karena di energi awal ini Bagus nih Walaupun bagus Akan diuji Dari beberapa hal yang berkaitan Dari kesedihan Ini Seketika itu Kain jomplang Tapi kalau kamu gak bisa Mengendalikan ini semua Ada kemungkinan Sahabat kebahagiaan ini Dirundung oleh Perasaan-perasaan sedih ini Entah kecewa Entah apa Jaga terus perasaan kamu Biar tetap stabil Yang pertama Yang kedua ini Kartunya bagus Yang ketiga gak bagus Lalu bagaimana Untuk kartu yang ketiga Pesonamu Untuk minggu ini Oke Sahabat kebahagiaan Ternyata kamu bisa ya Bisa mengimbangi ini semua Ini ada energi positif Kartunya adalah Energy Warnanya adalah Orange Warna orange Disini Yang cap in health ya Adalah simbol Dari kekuatan kamu Petak cakranya Ada di Cakra seks Sumber kekuatan kamu Disini ada di Cakra seks Bagaimana Sahabat kebahagiaan ini Memiliki sisi Semangat Untuk bertahan Semangat untuk berjuang Sedih boleh Tapi maksimal Tiga jam Maksimal tiga jam Setelah bangkit dari ini Semua Sahabat kebahagiaan akan Kembali ke charge lagi Energinya kamu Karena sejatinya Sahabat kebahagiaan memiliki Pancaran cakra yang cukup kuat ya Cakra seks Kamu itu lagi kuat banget Yang menunjukkan Bagaimana kamu bisa Berkreativitas Bagaimana kamu bisa Membangun diri Untuk terus bersemangat Walaupun Mengalami kesedihan Tapi ini hanya Sebatas Hitungan jam sih Kami harapkan sih Maksimal tiga jam ya Tapi kalau kamu Sudah bisa melalui ini Semua Segala sesuatunya ini Justru akan Memancarkan energi Sahabat kebahagiaan Penuh dengan Percaya diri Paling kuat itu adalah Energi spiritual kamu sih Pancaran energi spiritual kamu Itu kuat banget ya Di energi kesadaran Kartu yang pertama Kalau sudah masukkan energi Kesadaran disini Sahabat kebahagiaan Tidak akan mudah goyah Oke Selanjutnya Ada energi apa Dari pesona kamu Minggu ini Pesona kamu Untuk minggu ini Dari kartu Orek Kita akan cek Sama-sama Oke Sahabat kebahagiaan Ada kartu Mumi Mumi energinya Tentang sesuatu Hal yang tersimpan Pikiran bahasa Sadarmu Menyimpan semua Yang kamu butuhkan Ternyata Sahabat kebahagiaan ini Jika kamu melakukan Sebuah meditasi Terutama meditasi Ke cakra jantung Dan kamu merasakan Tentang ingatan-ingatan Hal yang lain sebagainya Kamu akan bisa merasakan Bahwa sebenarnya Semua itu ada Di dalam diri kamu Kamu pengen apa-pengen apa Diri kamu itu Bisa memenuhi hidup semua Memenuhi segala hal Dan ingatan-ingatan Sahabat kebahagiaan Ini tidak akan mudah Lupa Kamu punya persona yang baik Baiknya dari mana Kamu memiliki Daya ingat yang cukup kuat Ketika sahabat kebahagiaan Fokus Ketika sahabat kebahagiaan ini Bisa melakukan Sebuah meditasi Dari cakra jantung Ketenangan batin Ingatan kamu ini Justru Semakin kuat Nggak mudah lupa Nggak mudah pikun Kalau misalnya Kamu tiba-tiba Gampang lupa nih Gampang lupa Gampang lupa Fokus ke cakra jantung kamu Lalu fokus ke Cakra Mahkota kamu Karena ini dengan sendirinya Sahabat kebahagiaan Akan bisa Memperbaiki Daya ingat Dari sahabat kebahagiaan Kayak pindah Di sini sih Sebenarnya baik ya Sebenarnya baik Dari energi kartu Tersimpan di sini Kartu mumi Mengindikasi bahwa Sahabat kebahagiaan Kamu yang tadinya Pelupa Ini akan memunculkan Energi positif Bahwa Kamu akan mengingat Beberapa hal yang berkaitan Dari kejadian-kejadian Di masa lalu Ada energi positif Di sini Oke Untuk energi selanjutnya Ada katu Anubis Tentang sebuah penilaian Sahabat kebahagiaan Ternyata kamu akan Naik tingkat ya Kamu akan menemukan Sebuah Karma baik Dari Kasih sayang Yang kamu beri Anubis ini adalah Simbol dari karma Kamu akan Menjumpai Karma baik Untuk diri kamu sendiri Sehingga daya ingat Sahabat kebahagiaan Ini akan semakin Muncul Oh iya ya Dulu aku pernah Nihini sama dia ya Dulu aku pernah Baik sama diri dia ya Aku lupa Waktu itu udah Baik sama dia Oh ternyata ini adalah Hasil dari kebaikanku Jangan lupa untuk bersyukur Jangan lupa untuk bersyukur Ya kita Baik sih Sahabat kebahagiaan Kita baik dan lebih Bagus Kalau kita memberikan Sebuah kebaikan Kita melupakan Namun ketika kita Mendapatkan sebuah Hadiah dari Karma baik kita Yang pernah memberikan Kebaikan sama orang lain Kita dengan sendirinya Akan ingat Oh iya ya dulu Aku pernah baik sama dia Kalau misalnya Hal itu terjadi Bersyukur Agar apa Sahabat kebahagiaan Selalu diberikan Gift dari semesta Yaitu karma baik Yang akan Membantu kamu Oke Selanjutnya Ada energi alpha Oke Sahabat kebahagiaan Ada energi kartu Kematian Wow Walaupun ada yang positif Disini ada energi negatif Ada kata sadness Ada kata kematian Bisa mengindikasi Bahwa sahabat kebahagiaan Kamu akan menemukan Sebuah kekecewaan Yang ditimbulkan Dari orang lain Kematian disini Tentang sesuatu hal Yang sifatnya Adalah mengakhiri Atau sesuatu hal Yang memang Sudah berakhir Begitu saja Kalimat oracle nya adalah Yang hidup akan mati Dan yang mati Akan dihidupkan Roda kehidupan berputar Mengikuti irama Sesuatu hal Yang membuat Sahabat kebahagiaan Sedih itu Akan muncul Di minggu-minggu ini Entah berita Atau hal-hal Yang berkaitan Dari ketidakpuasan Kamu kepada orang lain Orang yang membuat Kamu kecewa Atau kesedihan Yang mendalam Yang diliputi Dari Rasa Kasih sayang Yang hilang Ini Kevin Melihat disini Kevin tidak Membacakan tentang Energi Kematian orang mati Dalam arti sebenarnya Ini lebih ke Menggambarkan Tentang situasi Yang membuat Salah kebahagiaan Itu kayak Ngerasa kecewa berat Ada kartu sadness Disini ada kartu kematian Tapi perlu diingatkan Kevin tidak membacakan Tentang kematian Yang sesungguhnya Karena kartu tarot Tidak bisa membaca Kematian Seseorang Ini adalah Energi Emosional Perlu Kevin Garis bawahi Kartu tarot Atau media kartu Ramel Atau oracle Atau media kartu Mensi Semuanya Apapun itu juga Itu membaca Sebab akibat Tidak ada yang bisa Membaca tentang Mendahuli Tuhan Dan disini Biar Sahabat kebahagiaan Tidak salah persepsi Kok kartunya Kematian Terus disini ada Kartu kesedihan Bukan kematian Yang sesungguhnya Tapi sesuatu hal Yang membuat Sahabat kebahagiaan Kecewa Karena diakhiri Ada yang membuat Sahabat kebahagiaan Kecewa disini Tapi jangan sampai Vibrasinya Buat kamu To dawn Oke Ini adalah Energinya ya Lalu selanjutnya Ada energi Apa lagi Oke Sahabat kebahagiaan Ada sesuatu hal Yang terhubung kembali ya Apa auranya disini Yang membuat Sahabat kebahagiaan Terhubung kembali Yaitu Tentang sebuah Koneksi jiwa kamu Meskipun kamu Merasa berakhir Dengan hal-hal Yang mungkin Tidak sesuai Dengan harapan kamu Namun di lain sisi Sahabat kebahagiaan Bisa terhubung Kepada jiwa kamu Yang paling dalam Kamu akan Lebih bisa Mengerti Dan memahami Tentang kebutuhan Diri kamu sendiri Ini justru nilainya Positif ya Kamu akan mendalami Diri sendiri Kamu akan lebih Mencintai diri sendiri Sehingga terhubung Kedalam kesadaran Tertinggi Dan levelnya Ada di level Power Cek ya Tabel Kesadaran Yang kayak Tabel Emosional Seseorang ya Yang Kevin Share di Instagram Tertingginya itu Ada di level Pencerahan Atau di level Kesadaran 700 sampai dengan 1000 skala Hocking Dan disini muncul Kembali Oke Untuk Energy Kartu Yang terakhir Sawat Kebahagiaan Oke Ternyata ada Sebuah kebangkitan Apa yang bisa Membangkitkan Sawat Kebahagiaan Disini dari Kesedihan Yaitu bagaimana Sawat Kebahagiaan Menyadari akan Sesuatu yang terjadi Dalam diri kamu Tidak denial Menerima segala Sesuatunya Mesyukuri Menikmati Dan Sawat Kebahagiaan Ikhlas melakukan Segala sesuatunya Dan sadar Maka semuanya itu Akan membuat kamu Bangkit dari Keterburukan Jadi Hal indah yang Sawat Kebahagiaan Dapatkan dari Pesonamu Minggu ini Adalah tentang Sisi kebangkitan kamu Dari kesedihan Keterburukan Kekecewaan Membangkitkan Rasa percaya Diri kamu Dan meningkatkan Vibrasi Sawat Kebahagiaan Menjadi orang yang Jauh lebih kuat lagi Karena Energy Kartu Osiris Disini adalah Munculnya kebangkitan Untuk menemukan Sebuah titik temu Apa titik temunya Disini Yaitu bagaimana Sawat Kebahagiaan Sudah bisa berhasil Dari beberapa hal Dan beberapa proses Kamu berhasil Melewati itu semua Artinya apa Kamu bisa Kamu sanggup Kamu mampu Dan pada akhirnya Aku bahagia Aku bahagia Dan sangat bahagia Walaupun Berada di kondisi Penderitaan Kesedihan Tapi semuanya itu Bisa dilewati Ini adalah Energy Sawat Kebahagiaan Yang berkaitan Dari persona Kamu Di minggu ini Dan apapun Bacaannya Kevin Disini Baik buruknya Bisa diambil Secara bijaksana Ambil positifnya Buang sisi negatifnya Bacaan baik Akan selalu Kevin sampaikan baik Bacaan jelek Juga Kevin Akan sampaikan jelek Tapi ada selalu Selalu ada Solusinya Sawat Kebahagiaan Dan mungkin Seperti itu aja Jangan lupa untuk selalu Mendukung channel Youtube-nya Kevin Dengan cara like Comment share Dan juga subscribe Channel Youtube-nya Mohon maaf Jika ada kesalahan kata Yang kurang berkenan Dalam pembacaan kita Kali ini Terima kasih banyak Dan sampai jumpa Bye-bye Matahi Masyo Sampai jumpa